Intro Bagi di PSR, kali ini kita akan review film Pasutri Gaji Mungkin agak telat gue nontonnya, tapi gak apa-apa Gue pengen review telat juga gak apa-apa Karena gue ngikutin webtoon serisnya ya Dari zaman sebelum Pasutri Gaji Jadi dulu sebelumnya tuh Sebelum cerita kisah pernikahannya Ada kisah dari ketemu Adhima sama Adelia Sampai dia bisa convincing Keluarganya Adelia untuk bisa nikah Sama si Adhima sini Karena kalau di webtoonnya kan Kisah ketemunya kan cuma sekali Abis itu langsung dilamar gitu Nah disitu kan lucunya gitu Ya proses-prosesnya lucu banget deh sebenernya webtoon ini Apalagi artworknya juga Indonesia banget Gak terlalu kemanga-mangaan Gak terlalu kemanhua-manhua kan Overall karena ini film diadaptasi dari webtoon Pasti treatment-treatment plotnya beda Karakter-karakternya juga ada diferensiasi juga Yang gue ngeliat dari Ningsi Itu diubah karakternya Kalau di webtoon kan dia bule ya Balas teran disini bener-bener ya udah ketimuran aja gitu Orang dari timur Ada beberapa subplot-subplot yang dipercepat Misalnya Meka dengan Linda itu juga subplotnya dipercepat Terus juga plotnya Adhima dengan penjaga warung itu juga dipercepat Jadi bener-bener ada beberapa subplot yang mungkin ya udah mengisi aja gitu Cuma mungkin dikasih 2-3 scene Terus end closure udah gitu subplotnya Secara overall gue suka banget Karena disini color palette-nya bener-bener sesuai dengan di webtoon ya Ada color palette-color palette yang soft, cream gitu Dan karakter Adhima sama Adhima ini Ya kalau Adhima diperanin sama Reza Rahadian menurut gue ya udahlah cocok gitu Terus Adhima diperanin BCL juga menurut gue berhasil Karena BCL yang gue biasa tonton di judges-judges reality show itu Di kayak Idol atau dan lain-lain Disini tuh kayak berubah banget Bener-bener jadi BCL yang manja Yang Adelia banget deh pokoknya deh Kalau dilihat di webtoon ya Adelia kayak begini gitu Sedangkan Adhima ya komikalnya jadi dapet banget Cuma Reza Rahadian kalau main film komedi kan udah pernah ya dulu Cuma jadi nggak begitu surprise aja Gue rasa sih ini lebih gampang lah gitu gampang banget Yang menurut gue jadi surprise juga adalah Arifin Putra sih Jadi karakter yang polos, yang agak tolol gitu Gak tolol adal dengan looks yang ganteng gitu cool gitu Tapi ternyata berhasil gitu bikin sebuah karakter yang komikal Itu surprise banget sih Sisanya sih menurut gue ya sesuai dengan porsinya masing-masing gitu Dan berhasil membangun story tentang Adelia sama Adimes Yang pengen punya anak jadi lebih compact gitu Sampai dia akhirnya punya anak Nggak ada plot ini, seinget gue sih nggak ada plot ini di webtoonnya It just happen aja tiba-tiba Adelia sama Adimes punya anak Kalau di webtoonnya Cuma disini mungkin ngambil issue itu Ngambil issue keluarga bahwa Oh mertua udah nuntut pengen punya cucu Cuma nggak dapet-dapet Di program nggak dapet-dapet gitu Terus ada ya Ada problem-problem, konflik-konflik yang kecil-kecil Kemudian jadi besar gitu karena tragedi kan Karena salah paham dan lain-lain gitu Overall menurut gue Ini sebuah drama yang oke Karena acting wise, drama wise Semua dapet Meskipun nggak bisa dibilang yang wah banget Karena gue nggak ngeliat ada scene stealer yang bikin Ngeluarin semua acting performance-nya dari Reza Radian sama BCL Karena mungkin juga dibalik sama komedi ya Jadi banyak yang drama Scene-nya itu Dibikin jadi komikal juga In the end of the day gitu Komedinya Hit and miss sih menurut gue Ada yang lucunya lucu banget Ada yang kayak Too much gitu Jadinya Mungkin ada beberapa yang kayak anti-komedi Yang sangking Nggak lucunya jadi lucu Tapi disini tuh Jadi too much aja gitu Too much aja Nggak Ketika semakin berlebihan Jadi kayak nggak lucu Padahal kalau porsinya nggak dipush sampai segitu Mungkin jadi lebih lucu gitu Overall gue suka sih Ini salah satu webtoon adaptation Yang gue enjoy Dan dieksekusi dengan proper Ada beberapa yang dijadiin series Dan lain-lain Gue kurang enjoy gitu Cuma yang ini salah satu yang proper Yang gue masih bisa enjoy Thank you udah nonton Jangan lupa komen dan subscribe Akhir kata Play it Don't stop just rewards Cut